Personil Satgas Mandala 3 Papua, Praka Jamaludin, tewas ditembak lombok kriminal bersenjata di Sungai Ilame, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak pada Jumat 19 Mei 2023. Informasi yang diperoleh tribunpapua.com awalnya diperoleh informasi dari masyarakat pada pukul 12 waktu Indonesia Timur, bahwa terdapat satu personil upcam yang terkena tembakan di Sungai Ilame, Kampung Kago, Distrik Ilaga. Praka Jamaludin berasal dari Desa Majekerta, Kecamatan Watu Kumpul, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Kakak kandung Praka Jamaludin, Abdul Latif, mengatakan adiknya ditugaskan ke Provinsi Papua sekitar bulan Maret tahun 2022 atau satu minggu setelah menikah dengan Inandani Trisha Fah. Dia mengatakan masa tugas Praka Jamaludin di Papua telah berakhir pada bulan Mei 2023. Rencananya Praka Jamaludin akan pulang pada Jumat 2 Juni 2023 mendatang. Meski begitu, nomor telepon dan WhatsApp yang biasa dipakai oleh adik bungsunya itu sempat tidak aktif selama seminggu sebelum akhirnya dikabarkan gugur saat bertugas. Anggota kelompok kriminal bersenjata Numbuk Telenggen tercatat sebagai burunan pasukan TNI Polri. Numbuk Telenggen masuk dalam daftar pencarian orang dalam perkara pembunuhan terhadap anggota saat berimob atas nama Barada Anumerta Ikomang Wiranata. Pelaku memiliki banyak daftar kejahatan mulai dari penembakan sampai pembakaran. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.